CAKRADONYA SANG TEROR DUNIA Kapal Cakradonia ini memiliki catatan khusus dalam memori para prajurit Angkatan Laut Portugis. Sejarawan Sepanyol Manuel Faria de Sousa dalam bukunya Asia Portuguesa yang diterbitkan di Lisboa menulis. Setiap kali melihat kapal ini, para prajurit Angkatan Laut Portugis berteriak Espanto del Mundo, TEROR DUNIA. Manuel Faria de Sousa juga mendeskripsikan kehebatan kapal perang milik kerajaan Aceh ini. Menurutnya, kapal ini memiliki panjang kira-kira 100 meter, mempunyai 3 tiang, dan dilengkapi 100 meriam di sisi kiri dan kanan. Manuel Faria de Sousa pun menggambarkan rasa takjubnya. Tidak sia-sialah kapal ini diberi nama TEROR DUNIA. Betapa hebatnya, betapa kuatnya, betapa indahnya, betapa kayanya. Meskipun mata lelah karena sering terheran melihat benda-benda indah, kami semua terbelalak melihat. Tiang ini, kapal Cakradonia. Catatan Manuel Faria de Sousa tentang kapal Cakradonia ini ditulis kembali oleh sejarawan Perancis Denis Lombard dalam buku berjudul Kerajaan Aceh. Kapal Cakradonia ini membawa 3 lonceng besar hariah dari dinas Timing kepada kerajaan Pasai pada tahun keempat zaman Chenghu. Salah satu dari 3 lonceng ini kini dipajangkan di Komplek Mesium di Banda Aceh. Selain kapal Cakradonia dengan kapasitas 800 orang dan dilengkapi beragam ukuran meriam, terdapat beberapa kapal lainnya yang digunakan untuk mengawal kapal Hindu seperti Cakra Alam, Kejalul Asyikin, Nurul Iski, Cari Lawan, dan Naga Tintara. Kapal-kapal tersebut masih digunakan setelah Sultan Iskandar Muda makan pada tanggal 27 Desember 1636 di Bandar Aceh Darussalam, terutama untuk menjaga kedaulatan Kerajaan Aceh dan Islam Melayu. Pada saat itu, Portugis adalah salah satu musuh besar bagi kerajaan Aceh. Pada tahun 1606, ia sudah terlibat langsung dalam perang melawan Portugis di Selat Malaka, karenanya kemudian ia terkenal sebagai Perkasa Alam dengan kapal laut terkenalnya. Pengalamannya di Laut Aceh dan Semenanjung Malaysia telah menjadi pelajaran penting dalam menangkal berbagai serangan asing yang menjadi selama beliau menjabat sebagai Sultan Kerajaan Aceh, terutama penempatan pasukan militer laut, kapal-kapal perang, strategi perang, dan jaringan hubungan internasional. Kapal laut satu-satunya alat media perang paling canggih yang dilengkapi beragam meriam sebab pada saat itu belum tersedia tank maupun pesawat tempur.